Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Tak mau ada dikotomi soal penunjukan Nova Arianto Erik Thohir tegaskan timnas Indonesia saling berkesinambungan Nguyen mulai gak jelas polanya Bintang Vietnam bantah tengah berselisih dengan Philippe Trousier Siap tampil jumpa timnas Indonesia Breaking News PSSI targetkan Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen Perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024 Timnas Indonesia U16 juara piala AFFU 16-2024 Nova Arianto lewati prestasi Sintai Yong di level kelompok umur Siapkah jadi pengganti Sintai Yong? Klub-klub Liga 1 ramai-ramai tolak lepas pemain timnas Indonesia U23 Terancam pincang di piala Asia U23-2024 Bagaimana solusinya? Tak mau ada dikotomi soal penunjukan Nova Arianto Erik Thohir tegaskan timnas Indonesia saling berkesinambungan Ketua Umum PSSI Erik Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia itu saling berkesinambungan Untuk itu ia tak ingin ada dikotomi terkait penunjukan Nova Arianto Sebagai pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto memang belum lama ini ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 Indonesia Setelah penunjukan pelatih ini, tak sedikit pihak yang langsung membagi dua kelompok Seperti Nova Arianto yang sebelumnya telah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia Sekaligus asisten Sintai Yong Nova disebut-sebut sebagai murid dari Sintai Yong Sementara itu untuk pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri digabungkan dengan Dima Sakti Tak sedikit netizen yang secara tak langsung mengelompokkan mereka menjadi dua bagian Ternyata situasi ini dirasakan oleh Erik Thohir Sehingga ia dengan tegas meminta agar tak ada dikotomi Ia tak mau mendengar ada isu soal dikotomi atau pengelompokan terkait penunjukan Nova Arianto Sebagai pelatih timnas U16 Indonesia ini Nguyen mulai gak jelas polanya Bintang Vietnam banta tengah berselisih dengan Philippe Trousier Siap tampil jumpa timnas Indonesia Nguyen Hoang Duc membanta bahwa dirinya sedang berselisih dengan pelatih timnas Vietnam saat ini Philippe Trousier sebulan sebelum jumpa timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hoang Duc sendiri berposisi sebagai gelandang Kemampuannya dalam mengendalikan tempo jadi ciri khas pemain berusia 26 tahun tersebut Namun sinarnya meredup seiring kepergian Park Hang Seo dari kursi kepelatihan timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc tidak lagi diturunkan di posisi terbaiknya Ia sempat menjajal posisi sebagai pemain depan saat diasuh oleh Philippe Trousier Dan tidak berakhir baik untuknya Hal tersebut membuatnya harus puas duduk di bangku cadangan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumpa Filipina dan Irak My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of time just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Breaking news, PSSI targetkan Tom Haye dan Ragnar Oratmanguen perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024 Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengupayakan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmanguen rampung pertengahan Maret 2024 Eric Thohir masih menargetkan dua pemain keturunan itu dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulingga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmanguen bisa tuntas pertengahan Maret ini Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam Itu dulu yang naturalisasi, kata Eric Thohir Kehadiran keduanya dibutuhkan timnas Indonesia saat bersuaf Vietnam Timnas Indonesia membutuhkan dua kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16-2024 Nova Arianto lewati prestasi Sintai Yong di level kelompok umur Siapkah jadi pengganti Sintai Yong? Jika membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16-2024 Nova Arianto layak disebut lebih hebat ketimbang Sintai Yong di level kelompok umur Nova Arianto baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16 Ada berbagai ajang yang akan diikuti Nova Arianto bersama timnas Indonesia U16 per U17 tahun ini Sebut saja Piala AFF U16-2024 dan kualifikasi Piala Asia U17-2025 Dua ajang yang belum diketahui tanggal mainnya Nantinya ketika ditemukan 23 pemain terbaik Bukan tak mungkin Nova Arianto langsung tancap gas membawa timnas Indonesia U16 tampil brilian Ada peluang timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16-2024 Mengingat turnamen digelar di kandang sendiri Jika timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16-2024 Layakkah Nova Arianto disebut lebih hebat ketimbang sang mentor Sintai Yong? Sintai Yong sejak 2019 menangani timnas Indonesia Senior Selain mengemban jabatan pelatih timnas Indonesia Senior Sintai Yong juga pernah membesut Dua tim nasional kelompok umur yakni timnas Indonesia U19 per U20 dan U23 Hasilnya tak ada trofi yang diberikan Sintai Yong Siapkah jadi pengganti Sintai Yong? Hanya waktu yang bisa membuktikan Klub-klub Liga 1 ramai-ramai tolak lepas pemain timnas Indonesia U23 Terancam pincang di Piala Asia U23-2024 Bagaimana solusinya? Timnas Indonesia U23 terancam tampil pincang di Piala Asia U23-2024 Qatar Pasalnya sejumlah klub sudah menyatakan sikap menolak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia Terbaru diutarakan oleh Borneo Football Club Samarinda lewat manajer tim berjulukan pesut retam Dandri Dauri Dandri Dauri menyadari bahwa dipanggil ke tim nasional merupakan suatu kebanggaan bagi setiap pemain Dari skuad Borneo Football Club kabarnya terdapat 3 pemain Borneo Football Club yang masuk dalam radar Sintai Yong Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh Trisnanda, dan M Taufani Dandri Dauri menambahkan Borneo Football Club Samarinda butuh kekuatan yang lengkap dalam menatap laga sisa Liga 1-2023-2024 Saat ini kami butuh tenaga semua pemain tutur Dandri Dauri dalam keterangannya dot Pemain punya tugas mempertahankan posisi klub di puncak kelasemen Agar kami bisa tampil di Championship Series Sambung Dandri Berdasarkan rencana Piala Asia U23-2024 digelar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang Timnas U23 Indonesia yang menempati grup A Piala Asia U23-2024 akan berjumpa Qatar, Australia, dan Jordania Solusinya hanya di tangan Pak Ketum Erik jika seperti ini kondisinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!